Anda kembali bersama kami di Showbiz Pemirsa dan kita akan membahas soal Hari Kebaya Nasional yang beberapa waktu lalu kita rayakan terutama nih untuk wanita-wanita Indonesia yang terus melestarikan kebaya sebagai bagian dari kebudayaan. Ada beberapa event, salah satu event yang menarik adalah Kebaya Week yang menampilkan kebaya dengan gaya yang lebih modern atau kebaya funky bahkan juga ada di sana. Penasaran? Coba kita impit. Mensyukuri perjuangan pengajuan Hari Kebaya Nasional melalui keputusan Presiden No. 19 Tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional Tim Nasional Kebaya Indonesia mengadakan kegiatan Parade Kebaya Nusantara. Pawai Parade digelar memanfaatkan waktu Car Free Day di wilayah Sudirman, Jakarta Pusat. Ratusan serikandi yang tergabung dalam komunitas kebaya peramaikan rangkaian Car Free Day dengan berjalan sambil diiringi marching band. Para partisipan wanita nampak hadir berbalut kebaya warna-warni, antusias hingga lintas generasi, mengikuti rangkaian, menyanyikan lagu kicir-kicir as betawi, pertunjukkan angklung hingga senam poco-poco. Kegiatan ini diadakan untuk menyongsong puncak Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli 2024 dan juga digelar di berbagai provinsi. Sebagai bentuk dukungan pemerintah, Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga, bersama anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danus Subroto, meramaikan kegiatan ini. Menteri Bintang Puspayoga berpesan agar bangga berkebaya menjadi identitas perempuan dalam negeri hingga generasi mendatang. Puncak Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 mendatang, rencananya akan digelar di Kompleks Stadion Glorabung Karno. Baik Kemen PPPA maupun lembaga pemerintahan terkait, dipastikan akan mendukung gelaran peringatan hari tersebut. Kami sangat berbahagia ya. Kita bisa melaksanakan rangkaian Hari Anak Nasional. Ini sangat istimewa, karena rangkaian ini kita laksanakan secara bersama-sama dengan rangkaian Hari Kebaya Nasional. Bagaimana perjuangan yang kita lakukan sampai keluarnya keputusan Presiden 24 Juli dijadikan sebagai Hari Kebaya Nasional. Tentu ini akan menjadi momentum bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu, karena Kebaya ini kan merupakan ciri khas yang menggambarkan identitas kebangsaan Indonesia, bangsa Indonesia bagi para perempuan Indonesia. Ini adalah jati diri perempuan Indonesia. Dan kami yakini betul, mudah-mudahan dengan momentum hari ini adalah momentum bagaimana kita cinta, bangga menggunakan Kebaya sebagai warisan budaya yang kita cintai. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional. Presiden Joko Widodo mendampingi Ibu Negara Iryana hadir dalam acara puncak peringatan Hari Kebaya Nasional 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Terpatah hadir sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Presiden mengenakan batik bernuansa coklat, sedangkan Ibu Negara mengenakan Kebaya berwarna biru berbahan bludu, lengkap dengan rias anggul. Mengusung tema Lestarikan Budaya dengan Bangga Berkebaya, acara ini dihadiri 9.000 lebih wanita berkebaya Nusantara dan berhasil memecahkan rekor dunia. Rekor dunia muri ini kami persembahkan untuk seluruh perempuan Indonesia. Acara dihiasi parade kebaya khas Nusantara yang diiringi penampilan musisi legendaris tanah air. Diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KWANI, Ibu Negara Iryana dianugerahi gelar ibu bangsa atas kontribusinya di berbagai kegiatan dan kampanye pemberdayaan perempuan. Suasana di Istora sempat teriuh ketika Presiden Joko Widodo ikut naik ke atas panggung untuk berfoto hingga mengganding Ibu Negara untuk turun dari panggung. Hari Kebaya ini pertama kali dilaksanakan setelah dicanangkan sebagai Hari Nasional pada tahun 2023. Pemirsa Showbiz, 24 Juli ditetapkan sebagai Hari Kebaya Nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Tidak hanya berfungsi sebagai busana atau pakaian, kebaya juga menjadi warisan dan aset budaya sekaligus identitas nasional berkat bangsa yang bersifat lintas etnis. Salah satu bentuk kampanyenya adalah dalam wujud Kebaya Week yang diselenggarakan di Sue Orajamu, M Block Space pada 20 hingga 27 Juli 2024 sebagai bagian dari perayaan Hari Kebaya Nasional. Melalui kegiatan ini, Funky Kebaya Community hendak menyebarkan secara lebih luas esensi tentang kebaya dan bagaimana modifikasi serta inovasi bisa dibuat untuk terus mengkontekstualkan kebaya dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masa kini. Kebaya Funky yang dimaksud sini adalah kami dari Funky Kebaya Community ingin mempopulerkan kebaya di ranah fashion. Jadi bukan di ranah tradisional atau ranah formal di mana kebaya-kebayanya harus tampil sesuai pakem ya. Tapi di Funky Kebaya ini kita bebas mengkreasikan kebaya tapi tetap dengan punya aturan bahwa ciri khas dari bentuk kebaya tidak boleh diubah terlalu banyak. Jadi kita mencoba mempopularkan kebaya lewat ranah industri fashion. Melihat sejarah perkembangan ragam jenis kebaya dari masa ke masa, modifikasi dan inovasi adalah hal yang nggak bisa lepas dari ketersejarahannya. Semangat modifikasi dan inovasi inilah yang menjadi pendorong gerakan Funky Kebaya Community untuk mengkampanyekan kebaya. Bukan sekedar sebagai pakaian adat, tetapi juga sebagai fashion item yang luwes dan terus bisa berkembang secara relevan dan kontekstual mengikuti perkembangan zaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!